Kapten penjaga berdiri di luar tembok istana dan menyaksikan Jitian Sing di antar ke Departemen Penyiksaan. Dia mengangkat tangannya untuk menyekan oda darah di wajahnya, memperlihatkan seringai puas. Bajingan kecil, Anda ingin melawan saya, aku akan membunuhmu. Setelah mengutuk dengan kejam, dia berbalik dan pergi dengan puas. Segera, dua Algojo mengawal Jitian Sing ke Departemen Penyiksaan yang gelap, berdarah, dan busuk. Ada ola setengah lingkaran di pintu masuk. Ada enam lorong yang terhubung dengannya. Ada beberapa penjaga yang menjaga pintu masuk setiap lorong. Para Algojo mengantar Jitian Sing ke lorong kedua di sebelah kiri. Mereka menuju ke sel penjara terdalam. Sel penjara itu tidak besar. Luasnya hanya 30 kaki persegi. Dua lampu batu permata merah tua menyala di sudut. Segala jenis alat penyiksaan yang kejam digantung di dinding. Dua Algojo mengikat Jitian Sing ke pilar merah tua. Mereka menggunakan beberapa rantai berkarat dan berlumuran darah untuk mengikatnya. Kemudian, salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk penghukum jiwa berwarna ungu tua dan berkata tanpa ekspresi, kamu melanggar aturan Istana Beining. Kamu minum terlalu banyak dan menyinggung atasanmu. Menurut hukum, Anda harus dihukum 50 cambukan dan dipenjara selama sebulan untuk merenungkan kesalahan Anda. Algojo mengayunkan cambuk penghukum jiwa yang panjang dan mencambuknya ke arah Jitian Sing. Retakan! Retakan! Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Cahaya ungu yang menyelaukan menyala. Cambuk penghukum jiwa yang kejam menghantam tubuh Jitian Sing berulang kali, merobek kulit dan dagingnya serta menyebabkan darah muncrat. Namun, dia tetap menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara. Bagaimanapun, tubuh ini bukan miliknya. Dia telah menggunakan sedikit trik untuk memutuskan hubungan antara jiwa ilahi dan tubuhnya. Bahkan jika tubuh ini dipotong-potong, dia tidak akan merasakan sakit apapun. Namun, Algojo-nya sedikit mesum. Melihat bahwa dia tidak berteriak atau mengejang, dia menjadi lebih marah dan mengayunkan cambuk penghukum jiwa dengan sekuat tenaga. Huff! Kamu cukup keras kepala, karena Anda tidak tahu cara bertobat, saya akan menambahkan 10 cambukan lagi. Begitu saja, 50 cambukan yang semula menjadi 60 cambukan. 100 napas kemudian, eksekusi akhirnya selesai. Algojo menyingkirkan cambuk penghukum jiwa dan meninggalkan sel tanpa ekspresi. Adapun tubuh Jitian Sing, pakaiannya compang kemping dan dagingnya terkoyak parah. Dia telah dipukuli hingga kondisi yang mengerikan. Tapi dia tidak peduli, rambutnya acak-acakan dan dia menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada pandangan pertama, sepertinya dia pingsan karena pemukulan. Namun nyatanya, dia diam-diam menyelidiki situasi di Departemen Penyiksaan dengan jiwanya. Dia harus menemukan lokasi jika sesegera mungkin dan menentukan di sel mana dia dipenjara. Baru setelah itu, dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencananya. Di Istana Beiming. Di ruang rahasia yang tersembunyi dan luas. Lebih dari selusin lampu batu permata menyala di dinding, menerangi ruang rahasia dengan warna merah tua. Ada meja batu di tengah ruang rahasia. Di atasnya ada beberapa piring buah roh dan kue kering, serta sepoci teh roh. Empat ahli dengan penampilan berbeda sedang duduk di dekat meja batu, menunggu dengan tenang. Tiga di antaranya adalah ahli Dimen Rache. Ada grid Dimensein Lingsuan berjubah hitam, Dimensein ketiga Sengtuo, dan Dimensein yang baru dipromosikan, seorang pria botak yang mengenakan topeng tengkorak. Adapun orang keempat, itu adalah Anyu, yang mengenakan baju besi perak dan tampak seperti manusia setengah singa. Sejak mereka memutuskan rencana untuk menunggu kelinci itu muncul, mereka berempat bersembunyi di ruang rahasia ini, dengan sabar menunggu. Setelah beberapa hari, tak satupun dari mereka berminat untuk berbicara. Mereka semua memejamkan mata dan beristirahat. Saat ini, pintu batu ruang rahasia terbuka. Seorang komandan penjaga masuk, ekspresinya penuh hormat saat dia berjalan ke sisi Lingsuan dan membungku hormat. Lingsuan membuka matanya dan bertanya dengan suara rendah, sudah beberapa hari. Apakah masih tidak ada gerakan? Komandan penjaga menjawab dengan jujur, melapor kepada Great Dimensein, semua penjaga dalam keadaan siaga tinggi, menjaga perimeter Gunung Gadli dengan ketat. Tidak ada jejak, Jitian Singh. Istana Beiming dan Departemen Penyiksaan adalah area utama yang harus dipantau, tetapi tidak ada kelainan. Lingsuan mengangguk sedikit dan bertanya tanpa ekspresi, baru saja, saya mendeteksi seseorang masuk dan keluar dari Departemen Penyiksaan. Komandan penjaga terkejut dan dengan cepat menjelaskan, Great Dimensein, dia adalah penjaga Istana Beiming. Dia mabuk tadi malam dan melewatkan tugas hari ini. Setelah ditegur oleh Komandan Pengawal, orang tersebut memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimbulkan onar dan berkonflik dengan Komandan Pengawal. Oleh karena itu, Kapten Penjaga mengundang Dua Algojo untuk membawa penjaga tersebut ke Departemen Penyiksaan dan menghukumnya dengan berat. Lingsuan mengerutkan kening dan matanya berkilat marah. Dia memperingatkan dengan nada bermartabat, pada saat kritis seperti ini, masih ada orang yang lengah. Pengabayan terhadap hukum seperti itu harus dihukum berat. Turunkan pesanan, suruh semua orang memperhatikan dengan cermat. Jika ada yang melakukan kesalahan, saya akan memenggal kepalanya. Komandan Penjaga dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, bawahan ini patuh. Bawahan ini akan pergi. Setelah membungkuk, dia buru-buru mundur. Ruang rahasia kembali sunyi. An Yu, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya dan menatap Lingsuan. Dia bertanya tanpa ekspresi, ini sudah hari ke-6, tapi Jitiansing masih belum muncul. Saya khawatir dia sangat ketakutan dan tidak berani datang. Mengatakan ini, ujung mulutnya membentuk senyuman mencela diri sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi ini normal. Siapapun yang punya otak akan tahu bahwa ini adalah jebakan. Kami terlalu percaya diri dan melebih-lebihkan Jitiansing. Lingsuan mengerutkan kening dan tidak membantahnya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan An Yu, jangan khawatir. Bukankah kita masih punya 4 hari? Setelah 4 hari, jika Jitiansing masih belum muncul, kami akan memikirkan cara lain. Dia ada di tangan kami, jadi kami punya inisiatif. Akan ada cara untuk menghadapinya. An Yu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, jika Great Demon Sein dapat menangani Jitiansing, dia akan membantu. Jika dia harus pergi ke pegunungan pilar surga untuk berurusan dengan Jitiansing, dia pasti tidak akan setuju. Kecuali jika Demon Rache membayar 3 kali lipat harganya. Lingsuan ingin memanfaatkannya untuk alasan egoisnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki motif egois? Bagaimana mungkin dia tidak menggunakan Demon Rache? Satu jam kemudian, Jitiansing akhirnya menemukan jejak Jike, dan baru setelah itu dia berhenti merapal mantra-nya. Jika ada waktu lain, dia hanya perlu menggunakan rasa ilahi untuk menyelimuti Departemen Penyiksaan dan dia akan dapat menemukan Jike dengan segera. Namun, sekarang berbeda. Ada tentara elit di dalam dan di luar Departemen Penyiksaan dan banyak arrai suci didirikan. Ada juga beberapa Marsial Sage yang diam-diam menggunakan Divine Sense mereka untuk memantau tempat ini. Begitu dia menggunakan Divine Sense-nya, identitasnya akan segera terungkap. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan Divine Sense-nya untuk merasakan aura rantai bintang surgawi. Bagaimanapun, dialah yang membuat rantai bintang surgawi dan tidak ada yang mengetahuinya lebih baik dari dia. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Jike di penjara di ujung lorong ketiga di sebelah kanan, di sel yang dijaga paling ketat. Ada banyak tentara dan penyergapan di dalam dan di luar sel. Di permukaan, ada lebih dari 30 penjaga elit dan lebih dari 10 raja iblis bersembunyi di kegelapan. Begitu Jitian Sing muncul, dia akan segera dikepung. Jika perkelahian terjadi, para Marsial Sage yang bersembunyi di Istana Beiming akan tiba seketika. 2.262 Menunggu adalah waktu yang lama. Menunggu waktu berlalu tanpa daya bahkan lebih menyiksa. Satu hari penuh berlalu. Jitian Sing telah berada di penjara selama ini, memikirkan bagaimana memulai penyelamatan. Dia mensimulasikan lebih dari 30 metode dalam pikirannya, membuat deduksi dan prediksi. Hasilnya, tanpa terkecuali, adalah kegagalan. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, mustahil untuk menipu publik dan lolos begitu saja. Hasil akhirnya adalah dia akan berada dalam bahaya bersama Jike, yang dikepung oleh banyak ahli. Saya masih punya waktu 4 hari, saya perlu menenangkan diri dan berpikir hati-hati, melihat apakah saya bisa menemukan cara lain. Jika pada akhirnya saya masih tidak dapat menemukan cara yang aman, saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Orang suci iblis dari ras iblis tidak perlu khawatir, hanya An Yu dan Dewa Iblis Leluhur yang bisa mengancamku. Dewa Iblis Leluhur sedang tidur di jurang laut darah, mencoba menerobos ke alam dewa. Jika keributan yang disebabkan oleh pertempuran itu terlalu besar, pasti akan muncul jika itu benar-benar mengancam kelangsungan hidup ras iblis. Adapun An Yu. Dia berkolusi dengan ras iblis, aku ingin tahu apakah dia ada di Istana Beining. Jika tidak, maka saya tidak perlu khawatir. Jitiansing berpikir dalam hati, masih mempertahankan ketenangannya, dengan sabar mencari peluang. Pada saat yang sama, di dataran terpencil di selatan gunung ilahi ras iblis. Seberkas cahaya biru sedingin es tiba-tiba muncul di langit yang dipenuhi kabut hitam. Suara mendesing. Seperti guntur, cahaya biru merobek celah besar di langit yang gelap. Sesaat kemudian, bola cahaya biru sedingin es melilit dua sosok anggun, muncul entah dari mana di langit. Ini adalah dua wanita yang tiada taranya, dingin, dan seperti dunia lain. Yang satu mengenakan gaun biru sedingin es, rambutnya disanggul indah, dan mengenakan mahkota kristal es, auranya sakral dan mulia. Yang lainnya mengenakan gaun seputih salju, wajahnya cantik, temperamennya dingin dan anggun. Keduanya tinggi, wanita cantik tiada taraf, seperti peri yang turun dari sembilan langit. Semua wanita di dunia, apapun rasnya, akan pucat di hadapan dua wanita cantik tiada taraf ini, tidak peduli betapa cantiknya mereka. Tidak diragukan lagi, keduanya adalah dewa bela diri Luosui dan Yun Yao. Keduanya berdiri tinggi di langit di atas cahaya biru sedingin es, memandang ke bawah kedataran terpencil di bawah dan gunung ilahi di depan. Wajah Luosui Marsial Gad dingin, matanya dalam dan dingin. Yun Yao memasang ekspresi khawatir di wajahnya, dan ada kecemasan yang mendalam di antara alisnya. Ya Tuhan, kami mendengar bahwa Ji keditawan di istana Beiming. Tian Xing tiba dua hari lebih awal dari kami. Dia pasti sudah memulai operasinya. Yun Yao berkata dengan suara rendah sambil melihat ke arah istana megah yang gelap gulita di puncak gunung suci. Luosui mengamati beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan nada tertentu, dari kelihatannya, seluruh gunung ilahi cukup damai. Sepertinya tidak terjadi pertempuran besar. Tian Xing bukanlah orang yang gegabuh. Dia pasti tidak akan berusaha keras untuk masuk ke istana Beiming. Berdasarkan pemahaman saya tentang dia, dia pasti akan menemukan cara untuk bersembunyi di istana Beiming dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tanpa kepercayaan diri yang cukup, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Yun Yao juga memahami hal ini dan mengetahui gaya Ji Tian Xing dalam melakukan sesuatu dengan sangat baik. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Luosui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Luosui dengan tatapan yang rumit. Sepertinya Dewa Ilahi telah mengkonfirmasi identitas Tian Xing dan mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi Kenshin. Dia setuju untuk ikut dengan saya untuk menyelamatkan Tian Xing tanpa ragu-ragu. Saya khawatir itu juga alasannya. Aku ingin tahu konflik macam apa yang terjadi antara Kenshin dan Dewa Luosui saat itu. Pada saat ini, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul di gurun coklat ke abu-abuan. Desir, desir, desir. Lebih dari 80 setan berbaju besi hitam muncul dari tanah dan terbang ke langit dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Rupanya Luosui dan Yun Yao telah ditemukan. Namun, keduanya tidak pernah berencana menyembunyikan jejaknya. Dengan kehadiran Dewa Beladiri Luosui, mereka dapat menyerang Istana Beiming secara terbuka. Apa yang perlu ditakutkan? Desir, desir, desir. Dalam sekejap mata, lebih dari 80 penjaga lapis baja hitam bergegas menuju Yun Yao dan Luosui dan menyerang dengan pedang dan pisau. Cahaya dingin muncul di mata Luosui dan dia hendak melakukan serangan balik. Pada saat ini, Yun Yao maju selangkah dan mengeluarkan pedang ilahi air terbalik. Dia berkata dengan dingin, Ya Tuhan, antek-antek ini tidak layak menerima seranganmu. Biarkan aku yang menangani mereka. Luosui menganggup dan berkata, Baiklah. Kamu baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Saat dia selesai berbicara, Yun Yao sudah memegang pedang ilahi air terbalik, berubah menjadi cahaya biru sedingin es saat dia menyerbu ke arah kelompok penjaga lapis baja hitam. Hujan bintang langit. Yun Yao membentuk seni pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang ilahi air terbalik dengan tangan kanannya. Pakaiannya berkibar dan cahaya bintang memenuhi langit. Pada saat ini, dia memiliki keanggunan peri yang tiada taraf dan aura agung dewi yang tiada taraf. Dia sungguh sempurna. Cahaya bintang di langit bermekaran dan berubah menjadi ratusan meteor mempesona yang jatuh dari langit. Lebih dari 80 penjaga lapis baja hitam segera tenggelam oleh meteor di langit. Bam, bam, bam. Serangkaian suara teredam bergema di langit di atas gurun. Serangan para penjaga langsung dihantam oleh meteor. Kemudian, meteor yang menyilaukan itu menghancurkan kerumunan orang menjadi berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Mereka yang terkena cahaya bintang tidak bisa lepas dari nasib tubuh fisik dan jiwa spiritual mereka yang hancur. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum terbunuh oleh meteor di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Meteor di langit mendarat di gurun dan menciptakan ratusan lubang dalam di tanah. Mereka terhubung membentuk jurang yang sangat besar. Awan debu yang sangat besar berterbangan, menutupi langit sejauh 300 mil. Tanah berguncang hebat dan retakan muncul. Gunung suci, yang berjarak beberapa ratus mil jauhnya, juga terkena dampak dan berguncang dengan hebat. Yun Yao menyimpan pedang ilahi air terbalik dan melihat ke bawah ke tanah tanpa ekspresi. Tidak ada apapun di langit di depannya. Lebih dari 80 penjaga lapis baja hitam telah berubah menjadi potongan daging dan darah dan tersebar di reruntuhan dan lubang yang dalam. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh lebih dari 80 penjaga klan iblis dalam sekejap. Kekuatan tempur yang menakutkan seperti itu tidak lebih lemah dari Jitian Sing. Luo Sui memperhatikan dengan cermat. Matanya berbinar dan sedikit kepuasan muncul di wajahnya yang lembut. Sangat bagus. Dia menganggup pada Yun Yao dan melangkah melintasi langit. Dia membawa Yun Yao dan langsung pergi ke Istana Beiming. Pada saat yang sama, para penjaga dan pembangkit tenaga listrik di Istana Beiming merasa khawatir. Ribuan penjaga elit klan iblis sedang menyergap di gunung suci yang megah. Semua orang dengan cepat mengaktifkan arai perlindungan gunung dan mengaktifkan perisai cahaya berwarna merah darah dengan radius 300 mil untuk menyelimuti gunung suci. Pada saat yang sama, lebih dari 500 penjaga lapis baja hitam dibagi menjadi lebih dari selusin tim. Mereka bergegas menuju Yun Yao dan Luo Sui untuk mencegat mereka. Mata Yun Yao langsung berubah dingin. Dia memegang pedang ilahi air terbalik dan bergegas maju tanpa rasa takut untuk menghadapi serangan itu. Luo Sui mengikuti dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan pilar cahaya biru es untuk membunuh para penjaga lapis baja hitam itu. Tentu saja, dia selalu memperhatikan situasi Yun Yao dan tidak akan pernah membiarkannya terluka. 2263 Dua wanita cantik tiada taraf, selembut air, menghadapi lebih dari 500 penjaga iblis yang jahat. Itu adalah pemandangan yang aneh. Tapi yang lebih aneh lagi adalah kedua wanita cantik itu tidak terkalahkan. Tapi, para penjaga iblis yang garang dan ganas itu jatuh dari langit dan mendarat di gurun seperti pangsit di dalam pot. Hanya dalam waktu seratus nafas, pertempuran telah berakhir. Hanya Luo Sui dan Yun Yao yang tersisa di langit. Keduanya aman dan sehat, selain noda darah di pakaian mereka, mereka tidak terluka. Lebih dari 500 penjaga iblis semuanya diubah menjadi daging cincang, tersebar di gurun. Tidak ada seorang pun yang masih hidup, dan tidak ada jiwa ilahi yang dapat melarikan diri. Pemandangan mengerikan seperti itu terlihat di mata banyak penjaga iblis. Tiba-tiba, ratusan penjaga iblis yang tersisa semuanya bersembunyi di gunung, tidak berani keluar dari arai penjaga gunung. Di istana Beiming di puncak gunung, klakson peringatan dibunyikan. Beberapa ribu ahli dan elit ras iblis dengan cepat berkumpul, mengambil sikap bertahan yang paling waspada. Semua orang tahu bahwa musuh yang kuat akan datang, dan bencana besar akan datang. Tidak hanya itu, bahkan Ling Suan, An Yu, dan orang lain yang bersembunyi di ruang rahasia pun terkejut. Semua orang tiba-tiba membuka mata. Mereka saling memandang dan mencibir. Ling Suan berkata dengan penuh arti, mendengarkan kebisingan di luar, itu pasti dia. Tuan An Yu, saya sudah mengatakan bahwa dia pasti akan datang. An Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan tatapan membunuh, kalau begitu, ayo kita akhiri ini secepatnya, dan singkirkan masalah besar ini secepat mungkin. Batuo dan Bikbal di Mensein juga menggosok tangan mereka, dan aura pembunuh melonjak dari tubuh mereka. Ayo pergi dan temui dia. Ling Suan melambaikan tangannya, dan memimpin semua orang keluar dari ruang rahasia. Setelah beberapa saat, mereka berempat sampai di Alun-Alun di luar istana Beiming, dan melihat situasi di kaki gunung. Di sekitar Alun-Alun, dekat perisai cahaya berwarna merah darah, sejumlah besar penjaga iblis dan ahli elit berkumpul, dan mereka semua siap berperang. Ketika seorang kapten penjaga melihat Ling Suan dan yang lainnya muncul, dia segera menghampiri mereka dan membungku hormat. Ling Suan melihat ke bawah gunung dan bertanya dengan nada bermartabat, apa yang terjadi tadi? Apakah Jitian Sing ada di sini untuk membunuh kita? Pemimpin penjaga itu terkejut sesaat, lalu dia berkata dengan nada yang aneh, melapor kepada Great Demon Saint, memang ada dua prajurit kuat yang telah membunuh ratusan penjaga hanya dalam beberapa gerakan. Tapi kedua orang itu bukanlah Jitian Sing, mereka adalah dua wanita manusia. Hem. Tiba-tiba mendengar berita ini, Ling Suan tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi agak bingung. Jitian Sing tidak datang, apakah hanya ada dua wanita? Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Kapten penjaga buru-buru menganggup dan berkata dengan nada percaya diri, orang suci iblis agung, bagaimana bawahan ini bisa salah? Kedua wanita itu menyombongkan diri dan semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ekspresi Ling Suan menjadi semakin tidak sedap dipandang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jitian Sing tidak muncul, tapi dia membiarkan kedua wanita ini datang ke sini secara terbuka. Apa yang dia coba lakukan? Apakah ini sebuah skema rahasia? Siapakah kedua wanita itu? Dewa bela diri Luo Sui. Saat dia memikirkan hal ini, sedikit ketakutan dan kekhawatiran melintas di matanya. Namun, dia melirik An Yu di sampingnya, dan segera merasa lebih nyaman. Dengan An Yu, seorang pejuang alam dewa, seharusnya tidak ada masalah bahkan jika dewa iblis leluhur tidak muncul. Ling Suan berpikir dalam hatinya, dan menghilangkan kekhawatirannya. Pada saat ini, cahaya biru sedingin es dan cahaya putih keperakan terbang dari langit di atas gurun. Astaga! Astaga! Dalam sekejap mata, dua cahaya yang menyilaukan itu terbang ke puncak gunung suci dan berhenti. Setelah cahaya memudar, dua sosok anggun dan dingin muncul. Luo Sui dan Yun Yao berdiri di langit, tiga ribu kaki dari Ling Suan dan yang lainnya, dipisahkan oleh lapisan perisai cahaya berwarna merah darah. Meskipun hanya ada dua dari mereka, menghadap seluruh gunung suci dan ribuan prajurit iblis, mereka tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir. Sebaliknya, aura mereka cukup kuat dan mendominasi, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius orang lain. An Yu, Ma Tuo, dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mengerutkan kening karena bingung. Hmm, mengapa ada dua wanita? Di mana Jitian Sing? Bukankah dia membunuh dalam perjalanan ke sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Ling Suan juga mengerutkan kening, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, Luo Sui benar-benar ada di sini. Wanita jalan itu, dia harus ikut campur dalam segala hal. Jika An Yu bisa membunuhnya, itu akan luar biasa. Ling Suan tidak lupa bahwa setengah tahun yang lalu, Luo Sui hanya mengirim klon ke sini, dan itu membawa bencana ke istana Beiming. Sekarang tubuh asli Luo Sui ada di sini, bukankah itu akan menjungkir balikkan dunia? Memikirkan hal ini, Ling Suan memandang An Yu dan menyampaikan suaranya, Tuan An Yu, kedua wanita itu tidak sederhana. Yang berpakaian putih adalah istri Jitian Sing. Wanita berbaju biru adalah guru ilahi dari bangsa ilahi Luo Sui, dewa bela diri Luo Sui. Jika kita bisa membunuh Luo Sui, negara ilahi Luo Sui pasti akan hancur, dan kita bisa segera memimpin pasukan kita ke selatan untuk merebut wilayah yang tak ada habisnya. Tentu saja, negara dewa Luo Sui adalah yang terlemah di antara ketiga negara dewa. Kekuatan Luo Sui juga yang paling lemah di antara ketiga dewa bela diri, dan dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Anda. Ling Suan mengatakannya dengan santai, tapi dia dengan sengaja membesar-besarkan keuntungan dari membunuh Luo Sui, untuk menghasut An Yu. Namun, An Yu pernah menderita di tangannya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi? Oh, apakah begitu? An Yu mengangkat alisnya, dan senyum lucu muncul di wajahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memperhatikan kekuatan Luo Sui, dia juga tidak peduli dengan godaan yang disebutkan Ling Suan. Bagaimanapun, dia bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ling Suan memahami pikirannya, dan tidak bisa menahan perasaan marah, tetapi dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Pada saat ini, Luo Sui melihat ke istana Beiming dari atas, dan berkata dengan suara dingin, Ling Suan, dewa ini datang ke sini hari ini hanya untuk mengatakan satu hal. Dengarkan baik-baik. Segera serahkan Jitian Sing dan Jike, dan Tuhan ini dapat memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, Tuhan ini tidak keberatan menghancurkan seluruh gunung ilahi. Suara dingin dan dalam menyebar ke seluruh gunung ilahi, dan bergema di antara langit dan bumi. Tekanan Divine Sense yang tidak berbentuk menyebabkan banyak ahli demon Rache merasa takut, dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Ling Suan sama sekali tidak meragukan kata-kata Luo Sen. Sebelumnya, Luo Sen hanya mengirim klon, dan itu telah menghancurkan istana Beiming. Sekarang setelah tubuh aslinya telah tiba, menghancurkan gunung ilahi akan menjadi hal yang mudah. Namun, Ling Suan punya ide, dan dia langsung mendapat ide. Dia memandang Luo Sui dengan senyuman dingin, dan dengan sikap arogan, dia tertawa liar dan berkata, Hahaha. Luo Sui, kamu terlalu sombong, dan kamu pasti buta. Mengapa kamu tidak melihat siapa yang ada di samping Tuhan ini? Ini adalah Tuhan An Yu, ahli alam dewa sejati. Dengan Tuhan An Yu di sini, jangan berani-beraninya sombong, kalau tidak kamu akan mati di tempat. Aura Ling Suan sangat percaya diri dan sombong. Namun, An Yu, yang berada di sampingnya, segera mengerutkan kening, wajahnya sehitam dasar pot, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. 2264. Kata-kata Ling Suan memang efektif. Luo Sui segera mengerutkan kening dan melihat ke arah An Yu di sampingnya. Mata dinginnya dipenuhi dengan permusuhan yang kuat dan niat membunuh. An Yu tahu akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Dia mengutuk Ling Suan di dalam hatinya karena tercelah, tetapi dia tidak bisa langsung berselisih dengannya. Dia hanya bisa diam. Pada saat ini, Luo Sui dengan dingin berteriak, Ling Suan, aku memberimu kesempatan. Karena kamu sangat bersemangat, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan dua bayangan telapak tangan berwarna biru es seukuran gunung ke arah perisai cahaya berwarna merah darah. Saat itu, untuk membalaskan dendam Luo Li, dia mengirim kembarannya ke sini dan menghancurkan istana Beiming. Tentu saja, dia tahu bahwa susunan pelindung gunung suci adalah susunan suci. Hanya jurang lautan darah di belakang gunung suci yang dilindungi oleh susunan dewa. Bam! Bam! Dengan suara yang memekakan telinga, dua bayangan telapak tangan berwarna biru es menghantam perisai cahaya berwarna merah darah. Seketika, perisai cahaya berwarna merah darah dalam radius 300 mil bergetar hebat akibat benturan tersebut. Lapisan riak menyebar. Bayangan palem sebiru es pecah dan berubah menjadi cahaya dingin yang tersebar di langit. Namun, tempat yang terkena bayangan pohon palem sebiru es juga telah tenggelam menjadi dua kawah besar, dan sekitarnya dipenuhi dengan retakan padat. Paling banyak, dua serangan lagi dan perisai cahaya berwarna merah darah akan hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, ribuan elit iblis di gunung suci terkejut dan khawatir. Ekspresi lingsuan, matuo, dan lainnya juga berubah drastis, menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Tanpa ragu-ragu, Luo Sui mengangkat tangannya lagi dan meninju perisai cahaya berwarna merah darah. Kecemerlangan biru es yang tak berujung terakumulasi secara gila-gilaan ditinjunya dan terkondensasi menjadi dua lampu kepalan tangan seukuran istana. Lampu tinju dipadatkan hingga ekstrim dan tampak kokoh. Mereka memancarkan aura yang menusuk tulang dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Retakan. Ketika kedua lampu tinju menghantam perisai cahaya berwarna merah darah, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di langit dan menyebar hingga ribuan mil. Dua lubang besar diledakkan ke perisai cahaya merah darah besar di tempat. Retakan di sekitarnya dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Kecemerlangan biru es yang tak ada habisnya dan pecahan cahaya merah darah meledak di langit dan menyebar bersamaan dengan gelombang kejut. Arai besar pelindung gunung dari Gunung Suci dihancurkan oleh Luo Sui. Sosok dia dan Yun Yao melintas dan hendak memasuki dua celah. Ketika dia melihat ini, Ling Xuan segera berteriak dengan cemas, cepat hentikan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki Gunung Ilahi. Dia sangat menyadari bahwa Yun Yao adalah satu hal, tetapi begitu Luo Sui memasuki Gunung Ilahi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gelombang kejut dari pertempuran antara kedua belah pihak benar-benar merusak, cukup untuk menghancurkan Istana Beiming sekali lagi. Faktanya, seluruh Gunung Ilahi akan rata dengan tanah. Pada saat itu, ras iblis akan menderita kerugian besar, dan tidak semudah kehilangan beberapa ribu penjaga elit. Namun, teriakan marah Ling Xuan terdengar, dan perintah itu diturunkan. Tak satu pun dari ribuan pakar dan penjaga elit di sekitar alun-alun yang berani bergerak. Sebelumnya, semua orang menyaksikan Luo Sui dan Yun Yao membunuh lebih dari 500 penjaga dalam sekejap. Siapa yang begitu bodoh hingga bergegas keluar dan membuang nyawanya? Ketika Ling Xuan melihat para penjaga itu penakut dan takut, dia diliputi amarah. Dia bergegas ke langit bersama Batuo dan Dimensein yang baru dipromosikan. Luo Sui, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama hari ini. Jangan berani-beraninya kamu bertindak kejam di sini. Saat dia berbicara, dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara kepada An Yu. Tuan An Yu, wanita ini adalah salah satu dari tiga dewa bela diri. Tidak peduli apa, kamu harus menghentikannya. Jika Anda membiarkan dia menghancurkan rencana kita, kerjasama kita akan hilang, dan situasi Anda akan mengkhawatirkan. Faktanya, meskipun Ling Xuan tidak mengingatkannya, An Yu memahami hal ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyerbu. Jika dia ingin mendapatkan pijakan di sini, dia membutuhkan bantuan dari Dimen Rache. Oleh karena itu, dia juga terbang ke langit tanpa ragu-ragu dan melambaikan tangannya untuk menyerang Luo Sui. Bunuh bulan merah. An Yu berteriak dengan suara rendah. Matanya berubah menjadi dua api merah tua yang berkedip-kedip. Tubuhnya melonjak dengan sinar merah tua yang membubung ke langit. Telapak tangannya mengeluarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, mengembun menjadi bulan merah besar yang meledak ke arah Luo Sui. Ling Xuan, Batuo, dan Baldi juga menggunakan teknik rahasia mereka, melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan bumi, menyelimuti sosok Luo Sui. Luo Sui dikelilingi oleh empat pembangkit tenaga listrik, tapi dia tetap tidak takut. Tubuhnya memancarkan cahaya sedingin es saat dia dengan dingin berteriak dengan wajah tanpa ekspresi. Berbudi luhur seperti air, kehendak surga menghukum iblis. Saat dia berbicara, telapak tangannya mengeluarkan mantra misterius, menggambar cahaya biru menyelaukan di depannya. Akhirnya, saat dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru sedingin es yang tak ada habisnya. Ledakan. Setelah ledakan yang memekatkan telinga, cahaya dingin yang mengerikan meledak seperti awan jamur. Cahaya berdarah dan bayangan iblis yang memenuhi langit langsung dibubarkan oleh cahaya biru sedingin es. Bahkan bulan merah yang dilepaskan An Yu pun hancur di tempat. Seketika, An Yu, Ling Suan, Ba Tuo, dan yang lainnya semuanya dikirim terbang oleh Luo Sui, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama An Yu, matanya tiba-tiba melebar saat dia berteriak tak percaya. Luo Sui, yang terlemah dari tiga dewa bela diri, sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, dia tiba-tiba meragukan kata-kata Ling Suan. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Ling Suan benar-benar pembohong dan bajingan. Tidak ada satu katapun yang keluar dari mulutnya yang bisa dipercaya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Karena An Yu ingin bekerja sama dengan ras iblis, dia harus berdiri di sisi yang sama dengan Ling Suan. Dia sangat tidak yakin dan menyerang Luo Sui sekali lagi, mencabut pedang merah tua di pinggangnya dan memadamkan beberapa lampu pedang yang dapat membelah langit dan bumi. Lampu pedang berwarna merah darah sangat aneh dan mengandung kekuatan tak terlihat, seolah mengendalikan langit dan bumi untuk menekan Luo Sui. Luo Sui merasakan tekanannya meningkat. Baru sekarang dia menyadari bahwa metode An Yu luar biasa dan kekuatan yang dia gunakan juga sangat aneh. Dia dengan sungguh-sungguh melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra misterius, menamparkan ratusan segel biru es dengan telapak tangannya. Ling Suan juga menyerbu, melepaskan lautan darah yang mengerikan dan sembilan bayangan iblis untuk mengelilingi Luo Sui. Bang bang bang. Segel biru es dan lampu pedang berwarna merah darah bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Saat lampu pedang berwarna merah darah dikalahkan, serangan mantra Ling Suan menyerang Luo Sui. Dia dikepung dan tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan rahasianya untuk memblokir dan melakukan serangan balik. Ling Suan dan An Yu untuk sementara menstabilkan posisi mereka dan secara metodis melancarkan serangan untuk menahan Luo Sui. Di sisi lain, Batuo dan Big Baldimensein tahu bahwa mereka tidak dapat mengancam Luo Sui, jadi mereka bergabung untuk menyerang Yun Yao. Dari sudut pandang mereka, Yun Yao baru saja menerobos ke alam Marsial Sage dan hanya memiliki kekuatan Marsial Sage peringkat 1. Dia seharusnya tidak sulit untuk dihadapi. Jika mereka bisa menjatuhkan Yun Yao, mereka bisa menggunakan nyawanya untuk mengancam Luo Sui. Dengan cara ini, akan ada perubahan menjadi lebih baik. Namun, ketika keduanya bergabung untuk menyerang Yun Yao, mereka menyadari bahwa segalanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Meskipun Yun Yao hanya memiliki kekuatan petapa bela diri peringkat 1, kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia tidak hanya menguasai semua jenis teknik rahasia, tapi dia juga memiliki pedang dewa asli. 2265 An Yu dan Ling Suan mengepung Luo Sui. Batuo dan Dabaldi mengepung Yun Yao. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit di atas hutan belantara. Langit runtuh dan bumi retak, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat menyebar ke segala arah seperti gelombang badai. Suara-suara yang memekakan telinga terus meledak, bergema antara langit dan bumi. Ribuan penjaga iblis dan elit bersembunyi di Gunung Suci untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Bahkan jika mereka tertangkap setelah pertempuran, mereka mungkin mati di tempat. Di dalam Departemen Penyiksaan. Sejak keributan pertempuran menyebar, banyak penjaga bergegas ke luar Istana Beining. Para ahli dan pembangkit tenaga listrik yang sedang menyergap juga bersiaga tinggi, berjaga-jaga terhadap invasi musuh asing setiap saat. Akibatnya, kekuatan pertahanan internal Departemen Penyiksaan semakin melemah. Segera, seperempat jam berlalu. Pertempuran di luar belum berhenti, dan menjadi semakin intens. Seluruh Gunung Suci terus bergetar, menyebabkan iblis di dalam dan di luar Departemen Penyiksaan merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, Jitian Sing, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah selatan dengan mata cerah, seolah matanya bisa melihat menembus istana dan kegelapan, dan melihat pertempuran di langit di atas hutan belantara. Suara pertempuran yang menggemparkan bumi dan gelombang kekuatan Dharma yang melonjak sangat familiar baginya. Itu Luo Sui dan Yao Yao. Kenapa mereka di sini? Ekspresinya segera berubah, dan matanya bersinar karena terkejut. Dia segera mengerti setelah berpikir sejenak. Aku jelas-jelas menjebak Yao Yao di ruang rahasia. Mungkinkah dia merusak susunanku dan melarikan diri dari ruang rahasia? Adapun Luo Sui, Yao Yao pasti mengundangnya. Memikirkan hal ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia merasa bersalah sekaligus tersentuh. Luo Sui dan Yao Yao bertarung dengan Ling Suan dan An Yu, menarik perhatian semua orang. Ini adalah kesempatan terbaik bagi saya. Ji Tian Xing tidak lagi ragu-ragu dan menyerang tanpa ragu-ragu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan terang, dan dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang melonjak. Dengan serangkaian suara, ding-ding-ding, rantai yang melilit tubuhnya langsung hancur menjadi tumpukan puing. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pintu sel. Dia menendang pintu yang terbuat dari besi ajaib. Dentang. Pintu hitam pekat yang tingginya lebih dari 3 meter itu langsung ditendang olehnya dan dipelintir menjadi bola seperti adonan goreng. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membangunkan para penjaga di pintu masuk lorong. Para penjaga dengan baju besi berwarna merah darah meraung dengan marah dan bergegas mendekat sambil mengacungkan pedang dan pedang mereka. Ji Tian Xing berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas maju secepat kilat. Desir. Desir. Saat dia melewati kerumunan, dia menjentikan pedangki emas dari 10 jarinya, menusuk dahi para penjaga. Saat berikutnya, dia bergegas keluar dari lorong gelap dan menghilang ke dalam kegelapan. Adapun para penjaga, tubuh mereka menegang saat mereka berdiri terpaku di tanah. Setelah beberapa saat, mereka jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, vitalitas mereka hilang sepenuhnya. Ada lubang berdarah seukuran jari di masing-masing dahi mereka, dan darah iblis terus mengalir keluar. Pedangki yang dilepaskan oleh Ji Tian Xing menembus dahi mereka dan langsung menghancurkan jiwa ilahi mereka. Bersih dan rapi, cepat, kejam, dan akurat. Setelah dua nafas, Ji Tian Xing berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas ke bagian ketiga. Di ujung lorong ini, ada sel luas tempat jika di penjara. Lorong dan bagian luar sel dijaga ketat, dan ada lebih dari selusin raja iblis tahap kesengsaraan di antara mereka. Ketika Ji Tian Xing bergegas masuk ke lorong, para penjaga sudah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Lebih dari selusin penjaga lapis baja, mengayunkan pedang dan tombak mereka, menyerbu dengan kejam. Pada saat ini, Ji Tian Xing tidak lagi memiliki keraguan. Dia tidak perlu menyembunyikan identitas dan kekuatannya. Kamu mendekati kematian. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berteriak dengan suara rendah. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam ilusi dan bergegas menuju kelompok penjaga dengan guntur dan cahaya pedang yang menggelinding. Astaga! 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 Semburan cahaya pedang yang menyilaukan melintas, disertai suara guntur, menerangi lorong. Saat sosoknya bergegas menuju pintu sel, belasan penjaga sudah terjatuh ke tanah. Semuanya berlumuran darah, dan banyak anggota tubuh yang patah berserakan di tanah. Jiwa ilahi mereka telah dihancurkan oleh Ji Tian Xing, dan mereka semua mati. Ji Tian Xing bergegas ke pintu sel ini jelas telah dimodifikasi secara khusus, dan ada beberapa formasi susunan tingkat Sein di atasnya. Bahkan jika Ji Tian Xing ingin memecahkan susunannya, itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat. Terlebih lagi, sepuluh raja iblis yang sedang menyergap di luar pintu telah melepaskan mantra Dharma yang menghancurkan bumi. Beberapa naga iblis yang terkondensasi dari cahaya merah darah dan puluhan bayangan pedang melonjak seperti banjir besar, segera menenggelamkan sosoknya. Tubuh Ji Tian Xing berkembang dengan cahaya kemasan, membentuk perisai oval. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan teredam bergema di terowongan. Serangan sepuluh raja iblis semuanya diblokir oleh perisai emas, dan mereka tidak dapat melukai Ji Tian Xing sama sekali. Gelombang kejut yang kuat dan dahsyat meledak di terowongan, menyebabkan retakan muncul di tanah dan dinding. Seluruh departemen penyiksaan mulai gemetar akibat guncangan tersebut. Ada beberapa penjaga lapis baja darah di sekitar, tetapi mereka hanya memiliki kekuatan alam jiwa esensi, dan mereka hancur di tempat. Sepuluh raja iblis tidak berhenti, dan sekali lagi melepaskan mantra Dharma yang menakutkan, meledak ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing sangat marah, cahaya hitam menyala di telapak tangan kanannya, dan dia mengeluarkan pedang pemakaman surga. Pedang bintang tujuh. Dengan raungan marah, dia mengayunkan pedangnya dan memadamkan 49 lampu pedang berbintang ke sepuluh raja iblis dalam berbagai bentuk. Desir, desir, desir. Cahaya pedang yang menyelaukan itu seperti bintang jatuh yang menembus kegelapan, mekar dengan kecemerlangan yang paling mempesona. Dalam sekejap mata, para raja iblis yang mengenakan jubah hitam, baju besi, atau tampak seperti binatang iblis terkoyak oleh cahaya pedang. Tubuh sepuluh raja iblis dihancurkan, dan tidak ada satupun yang selamat. Jiwa enam di antaranya juga terbunuh, dan hanya empat jiwa yang lolos dalam keadaan menyedihkan. Ji Tian Xing tidak mengejar mereka. Dia menatap dingin ke pintu sel, memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, dan menebasnya dengan keras. Buka untukku. Ledakan. Retakan. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, cahaya pedang berbintang, yang panjangnya seratus kaki, membelah pintu sel menjadi dua, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Dampak yang mengerikan menyebabkan setengah dari Departemen Penyiksaan Runtuh, mengubahnya menjadi tumpukan reruntuhan. Ji Tian Xing melewati pintu batu yang rusak, mengabaikan batu yang berjatuhan, dan bergegas masuk ke dalam sel. Dia melihat pilar tembaga berlumuran darah di altar di sudut sel. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan tubuh berlumuran darah diikat ke pilar tembaga dengan selusin rantai. Dia telah mengalami semacam penyiksaan yang kejam, dan dia tidak terlihat seperti manusia, dan dia tidak sadarkan diri. 2266. Tanpa keraguan. Wanita lemah dan berlumuran darah itu adalah Ji Ke. Selain itu, delapan raja iblis juga memiliki misi untuk menghancurkan mayat tersebut. Ling Xuan sudah membuat rencana. Jika Ji Tian Xing bergegas ke sini untuk menyelamatkan Ji Ke, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kedelapan raja iblis itu hendak mengaktifkan susunannya dan menggunakan api ungu pembakar jiwa untuk membunuh Ji Ke sepenuhnya. Ji Tian Xing langsung mengerti saat melihat pemandangan ini. Kemarahan yang mengjulang tinggi segera meledak di dadanya. Matanya semerah darah, dan seluruh tubuhnya melonjak karena amarah yang mengjulang tinggi. Mati. Dia meraung seperti bel besar dan dengan berani menyerang delapan raja iblis seperti bola api berdarah yang mengamuk. Duan Yue. Surga merebut telapak tangan. Dia dengan ceroboh mengayunkan pedang pemakaman surga dan memadamkan dua lampu pedang emas gelap pada empat raja iblis di sebelah kiri. Tangan kirinya dengan keras mengayunkan cakar naga emas ke arah empat raja iblis di sebelah kanan. Kedua belah pihak terlalu dekat, dan serangan ganas Ji Tian Xing juga sangat cepat. Kedelapan raja iblis itu tidak dapat mengelak sama sekali dan langsung terkena cahaya pedang dan cakar naga. Bam-bam-bam. Ledakan yang memekakkan telinga meledak seperti gemuruh guntur. Tiga raja iblis terbelah dua oleh cahaya pedang, dan darah iblis ungu tua muncrat. Empat raja iblis lainnya langsung dihancurkan menjadi pasta daging oleh cakar naga. Raja iblis terakhir relatif lebih beruntung dan bergegas bersembunyi di sudut sel. Sebelum dia sempat bersuka cita, Ji Tian Xing menikam keningnya. Kepalanya meledak, dan jiwanya hancur di tempat. Dia meninggal di tempat. Pada saat yang sama. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah, langsung menghancurkan seluruh sel penjara. Dengan suara gemuruh yang keras, Departemen Penyiksaan yang berada di ambang kehancuran akhirnya runtuh. Jurang yang tak terhitung jumlahnya terbelah di tanah, dan istana runtuh, menghancurkan batu dan batu bata yang tak terhitung jumlahnya. Dalam radius 3000 meter, hanya tersisa pecahan tembok dan puing-puing. Asap dan debu yang tak berujung membubung ke langit, menutupi area ini dalam keadaan kacau. Namun, di tengah kabut abu-abu yang melonjak, ada nyala api ungu tua setinggi lebih dari 10 meter yang sangat mencolok. Itu adalah api ungu yang membakar jiwa yang menusuk tulang dan menakutkan. Api tidak hanya dapat membakar daging dan darah, efek paling ganas dari api tersebut adalah dapat menembus perlindungan tubuh dan peralatan magis dan langsung membakar jiwa. Jelas sekali, Ji Tianxing masih tertinggal satu langkah. Sebelum delapan raja iblis mati, mereka berhasil mengaktifkan susunan di altar dan melepaskan api ungu yang membakar jiwa. Misi mereka adalah tidak membiarkan Ji Kehidup meski mereka harus mati di tempat. Sua. Ji Tianxing melewati asap dan kerikil, bergegas ke depan api ungu pembakaran jiwa. Dia menyaksikan tanpa daya saat obor ungu setinggi tiga zang menyelimuti tubuh Ji Keh. Jubah berlumuran darah dan rambut panjangnya langsung terbakar menjadi abu oleh api ungu. Sesaat kemudian, tubuhnya akan menjadi abu. Hati Ji Tianxing membara karena kecemasan. Dia segera membuat segel tangan dan melepaskan sinar cahaya bintang ke tubuh Ji Keh. Seni atraksi bintang. Pada saat berikutnya, rantai bintang surgawi dibenak Ji Kehidup dibangunkan dan diaktifkan olehnya. Sua. Rantai bintang surgawi meledak dengan cahaya bintang yang dingin dan menyelaukan, menyelimuti Ji Kehidup dari dalam keluar. Cahaya bintang membentuk perisai berbentuk oval, melindungi Ji Kehidup dan mengisolasinya dari api ungu yang membakar jiwa. Dia untuk sementara aman. Ji Tianxing akhirnya menghela napas lega. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan memancarkan cahaya putih pekat dengan telapak tangannya. Suara mendesing. Cahaya putih yang sakral dan agung menyelimuti api ungu pembakar jiwa setinggi tiga sang dan dengan cepat melahapnya. Api ungu yang membakar jiwa langsung menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan padam dalam sekejap mata. Ji Tianxing buru-buru mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memutus rantai di sekitar tubuh Ji Kehidup. Dia kemudian membawanya turun dari pilar tembaga. Baru kemudian dia menyadari bahwa pilar tembaga itu ditutupi paku sepanjang sumpit yang menusuk punggung Ji Kehidup dengan lubang berdarah yang mengerikan. Ke Kehidup, Ji Tianxing sangat marah sekaligus tertekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Namun, jiwa Ji Kehidup terluka parah. Dia masih pingsan dan belum bangun. Ji Tianxing menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat ratusan ahli di menerace bergegas dari segala arah. Para penjaga ras iblis dan ahli elit didakwa dengan niat membunuh, mengeluarkan teriakan perang yang memekatkan telinga. Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Ji Kehidup. Dia hanya bisa memasukkannya ke dunia pedang dan meminta Raja Gunung Emas menempatkannya di kota bumi yang damai. Kemudian, dia mengirimkan perintah kepada leluhur Sanjue, menyuruhnya bergegas ke kota bumi damai dan mengobati luka Ji Kehidup. Pada saat dia selesai mengatur segalanya, lebih dari delapan ratus penjaga dan ahli ras iblis telah mendekat dan mengepung reruntuhan. Membunuh. Bunuh dia. Orang ini bukan salah satu dari kita. Dia adalah Ji Tianxing yang menyamar. Semuanya, jangan menahan diri. Bekerja sama dan bunuh dia. Kapten penjaga dan Raja Iblis berteriak sekuat tenaga. Ji Tianxing menunduk dan menatap dirinya sendiri. Tubuh fisik Ahmen sudah compang camping. Dia meninggalkan tubuh ini begitu saja dan mengeluarkan tubuh utamanya dari dunia pedang. Suara mendesing. Dalam sekejap, jiwanya kembali ke tubuh utamanya. Dia berubah menjadi pemuda tampan berjubah putih dan muncul di udara di atas reruntuhan. Tubuh Iblis yang dimutilasi tergeletak tak berdaya di reruntuhan, tertutup debu. Ji Tianxing meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan menggenggam pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya. Tatapan tajamnya menyapu sekeliling. Semua orang harus mati. Dia berteriak dengan muram, tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang bisa mengguncang langit. Sudah bertahun-tahun sejak dia begitu marah. Niat membunuhnya hampir menguasai pikirannya. Nasib tragis jika memenuhi dadanya dengan amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hanya dengan membunuh semua Iblis di Gunung Ilahi dia bisa sedikit tenang. Dia tiba-tiba mengangkat pedang pemakaman surga dan mengarahkannya ke langit yang gelap. Dia meraung, sepuluh ribu pedang bintang, perhatikan perintahku. Bunuh. Mendengar kata-katanya dan melihat reaksinya, banyak Iblis yang tercengang. Semua orang mengerutkan kening kebingungan, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Hanya dengan mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak, dia bisa membunuh orang. Semua orang menggaru kepala karena bingung. Hanya beberapa ahli klan Iblis yang segera mendapat firasat buruk, dan rasa takut yang kuat muncul di hati mereka. Sesaat kemudian, langit yang gelap tiba-tiba bersinar dengan cahaya bintang seperti bintang di malam musim panas. Swosh, swosh, swosh. Puluhan ribu sinar cahaya bintang jatuh seperti meteor, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di puncak Gunung Ilahi, langit malam dalam jarak seribu mil langsung bersinar. Baru sekarang para Iblis menyadari bahwa itu adalah puluhan ribu pedang bintang raksasa. Semua orang kaget dan ingin berbalik dan lari. Tapi esensi pedang tak kasat mata yang menekan dunia menyelimuti semua orang dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Boom-boom-boom-boom. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Puluhan ribu lampu pedang padam dan langsung menenggelamkan reruntuhan, termasuk istana Beiming di dekatnya. Segera, ribuan Iblis tenggelam dalam cahaya bintang dan berubah menjadi ampas oleh cahaya pedang. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Departemen penyiksaan juga tidak ada lagi. Reruntuhan di tanah berubah menjadi asap dan debu yang tak ada habisnya, hanya menyisakan lubang besar seperti jurang. 2267 Sebelumnya, semua Iblis tahu bahwa Jitiansing adalah musuh terbesar ras Iblis. Orang ini sangat kuat. Di medan Perang Utara, dia pernah membantai jutaan setan. Tapi seberapa kuat dia? Para Iblis di Gunung Ilahi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tidak memiliki gambaran yang jelas. Bagaimanapun, mereka tidak terburu-buru ke garis depan untuk berpartisipasi dalam perang. Kini, mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jitiansing hanya menggunakan satu gerakan pedang untuk memerintahkan 10 ribu lampu pedang berbintang untuk langsung membunuh ribuan Iblis elit. Tidak hanya Departemen Penyiksaan yang hancur total, bahkan lebih dari separuh istana Beiming hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan yang menakutkan dan tiada taranya membuat semua orang tercengang. Ketika mereka sadar kembali, hanya ketakutan yang tak ada habisnya dan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Banyak orang bahkan diam-diam bersuka cita karena mereka tidak berada di Departemen Penyiksaan sehingga bisa hidup sampai sekarang. Meskipun Iblis itu berdarah dingin, kejam, berani, dan kejam. Namun pada akhirnya, mereka tetaplah makhluk cerdas, dan mereka tetap merasa takut. Setelah beberapa lama, debu dan kekuatan sihir di langit telah menghilang. Sosok Jitiansing muncul dan berdiri dengan kejam di langit. Dia memandang dengan dingin dari kejauhan ke arah para penjaga Iblis dan ahli di dekat istana Beiming. Kemanapun dia memandang, para penjaga dan ahli ras Iblis tanpa sadar mundur. Pemandangan seperti itu membuat banyak setan merasa sangat terhina. Lusinan Iblis berdarah panas dan tak kenal takut tidak sanggup menanggung penghinaan diam-diam ini. Mereka berteriak dan berlari menuju Jitiansing. Semuanya, jangan takut, ayo serang bersama. Demi kejayaan ras kita, kita tidak akan mundur. Bunuh. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya satu orang. Kami memiliki banyak orang, kami tidak takut padanya. Jangan lupakan hadiah Great Demon Saint. Siapapun yang membunuhnya akan diberi posisi wakil komandan dan 500 juta sumber daya budidaya. Lebih dari 40 ahli Iblis menyerang Jitiansing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, tidak lupa berteriak sekuat tenaga. Namun mereka segera menemui tragedi. Swash, swash, swash. Jitiansing melambaikan tangan kanannya dan mengangkat pemakaman surga, mengirimkan lusinan cahaya dingin. Lebih dari 80 sinar pedang berbintang langsung melesat melintasi langit dan menembus para ahli Iblis itu. Dengan serangkaian suara teredam, peng-peng-peng, lebih dari 40 ahli Iblis terkoyak oleh cahaya pedang di tempat. Daging dan darah berputar-putar di udara, dan cahaya pedang yang menyilaukan terjalin membentuk pemandangan yang menakjubkan dan mengejutkan. Dengan satu gerakan, semua orang hancur berkeping-keping, tubuh dan jiwa mereka hancur. Melihat nasib para ahli ras Iblis ini, semua orang terdiam karena ketakutan, rasa dingin merambat di punggung mereka. Awalnya, masih ada beberapa Iblis yang terinfeksi oleh sifat berdarah panas mereka, dan semangat juang yang kuat berkobar di hati mereka. Namun, setelah menyaksikan kematian tragis orang-orang ini, semangat berdarah panas dan semangat juang mereka langsung padam. Aura pembunuh Jitiansing masih belum hilang. Dia berubah menjadi bayangan emas dan bergegas ke kerumunan, memulai pembantaian. Ayunkan pedangmu. Pedang pembelas surga. Telapak naga langit. Pedang bulan patah. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan memadamkan cahaya pedang yang menghancurkan bumi. Telapak tangan kirinya mengeluarkan cakar naga emas hitam yang sangat besar, terus-menerus menghantam kerumunan. Suara gemuruh yang keras terus-menerus terdengar, bergema tanpa henti di puncak gunung. Cahaya mantra yang menyilaukan juga menerangi puncak gunung dewa. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, meledakan kerikil dan debu di tanah. Dalam waktu sepuluh napas singkat, kerumunan itu tersebar ke segala arah. Delapan puluh persen ras iblis terbunuh di tempat, mati tanpa mayat utuh, berubah menjadi sampah di seluruh tanah. Tidak banyak yang selamat yang tersisa, dan mereka juga ketakutan, melarikan diri dengan panik. Di mata ras iblis, Jitian Singh, dewa pembunuh berpakaian putih, lebih menakutkan daripada iblis paling menakutkan di dunia. Selain sage iblis besar dan dewa iblis leluhur, mungkin tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Jitian Singh tidak membiarkan ras iblis itu pergi. Memegang pedang pemakaman surga, dia mengejar dan membunuh. Ledakan, boom booming. Bang 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 bang. Cahaya pedang bermekaran tanpa henti, dan suara teredam terdengar terus-menerus. Gelombang demi gelombang dimenracer runtuh dalam genangan darah, sekarat dengan menyedihkan. Jitian Singh melakukan pembunuhan besar-besaran di puncak gunung, seolah-olah dia memasuki tanah tak bertuan, menyapu semua yang ada di hadapannya. Sekitar 15 menit kemudian, dia membunuh lebih dari 2.000 anggota dimenracer secara berurutan. Beberapa ratus anggota ras iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya melarikan diri ke segala arah, bersembunyi di berbagai tempat tersembunyi di gunung dewa. Jika dia mengejar mereka satu per satu, pasti akan membuang banyak waktu. Jitian Singh tidak ingin membuang waktu, jadi dia menyerah untuk mengejarnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat penghalang cahaya berdarah di langit dengan radius 150 km. Pedang pembelah surga Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya, menebas pedang raksasa sepanjang seribu kaki dengan sekuat tenaga. Bam! Pedang raksasa emas gelap itu dengan kejam menghantam penghalang cahaya berdarah, meledak dengan ledakan yang mengguncang bumi. Segera, retakan besar terbelah pada penghalang cahaya berdarah itu. Sosok Jitian Singh melintas, melewati celah itu, dan terbang ke langit di atas gurun. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke depannya, melihat An Yu, Ling Suan dan yang lainnya mengepung Luo Sui dan Yun Yao. Luo Sui bertarung melawan dua lawan, tapi dia tidak dirugikan sama sekali. Dia sebenarnya mampu menangkis serangan An Yu dan Ling Suan. Gaun birunya berlumuran sedikit darah, seolah dia terluka ringan. Namun, An Yu dan Ling Suan terluka parah, tubuh mereka berlumuran darah. Terutama Ling Suan, setidaknya ada sepuluh luka di tubuhnya, semuanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Jubah hitamnya telah lama direndam dalam darah iblis umut tua. Namun, Yun Yao berada dalam situasi genting. Dia dikepung oleh Matuo dan Dabaldi, dan bahkan dengan Water Reverse Divine Sword, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, dia baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Matuo adalah Marsial Sage peringkat tujuh, sedangkan Dabaldi adalah Marsial Sage peringkat dua. Melihat ini, Ji Tian Xing tidak ragu-ragu untuk bergegas dan bergabung dalam pertempuran. Petir ilahi lima warna. Dia berteleportasi ke belakang Dabaldi, dan telapak tangan kirinya mengeluarkan sinar petir lima warna. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya, dan cahaya dingin yang menyilaukan keluar. Dabaldi merasa dia akan mati, dan ekspresinya berubah drastis. Dia melambaikan sepasang kapak besar, dan sinar merah darah memenuhi langit. Bam! Dengan suara teredam, bila cahaya berwarna merah darah memblokir petir ilahi lima warna, dan percikan api memenuhi langit. Dabaldi menghela nafas lega, mengira dia telah menghindari peluru. Namun, di saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, dan ekspresinya berubah. Ledakan. Sekelompok cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba meledak di dadanya, berubah menjadi awan jamur besar yang membubung ke langit. Tubuh kokoh Dabaldi langsung hancur berkeping-keping, dan banyak darah berceceran. Jiwa spiritual ungu yang mempesona terbang keluar dari pecahan hujan darah, dan melarikan diri dengan panik. Awalnya, dia ingin lari kembali ke Gunung Suci untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, puncak Gunung Suci berantakan, dan Istana Beiming serta Departemen Hukuman telah dihancurkan. Dia tidak berani lari kembali ke Gunung Suci, karena itu berarti bunuh diri. Namun, meski dia berlari ke utara yang kosong, itu tidak ada gunanya. Ji Tian Xing berteleportasi dan menyusul Dabaldi, dan dia mengayunkan pedangnya. Bam! 2268. Setelah Baldi terbunuh, hanya Matuo yang tersisa. Tekanan pada Yun Yao berkurang drastis. Dia melambaikan pedang ilahi air terbalik dan menebas bayangan pedang. Dia terkunci dalam pertarungan sengit dengan Matuo. Ji Tian Xing berbalik dan menyerang Matuo dengan pedangnya. Dia bergabung dengan Yun Yao untuk menghadapinya. Keduanya menampilkan teknik pedang pamungkas mereka. Bayangan pedang menutupi langit dan menenggelamkan sosok Matuo. Matuo langsung berada dalam situasi hidup atau mati. Dia terpaksa mundur saat dia menahan ribuan cahaya pedang. Meski begitu, dia masih dipenuhi luka dan lubang berdarah akibat tusukan cahaya pedang. Setelah 10 napas singkat, Matuo terlempar oleh pedang Ji Tian Xing setelah bertukar beberapa pukulan. Ada luka mengerikan di dadanya. Tulang rusuk dan organ dalamnya terlihat jelas. Darah iblis ungu tua menyembur keluar seperti mata air dan memercik ke langit. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan dia mengeluarkan jeritan nyaring yang bergema di langit. Kekuatannya semakin melemah karena cedera seriusnya. Semangat juangnya perlahan memudar. Yun Yao sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Dengan Ji Tian Xing, yang tak terkalahkan di bawah alam dewa bela diri, yang ada hanyalah kematian baginya. Memikirkan hal ini, dia ingin mundur. Dia ingin berbalik dan lari. Di sisi lain, Ling Xuan dan An Yu hampir tidak bisa melawan Luo Sui hingga seri. Ling Xuan hanya berjarak setengah langkah dari alam ilahi. An Yu adalah ahli rilem dewa bela diri yang asli. Ketika keduanya menyerang, An Yu adalah kekuatan utama dan Ling Xuan sebagai pendukung. Menurut situasi saat ini, Ling Xuan akan terbunuh paling lama setengah jam. An Yu juga akan disakiti oleh Luo Sui. Meskipun dia tidak akan dibunuh, dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar dari jurang lautan darah di belakang gunung ilahi. Mengaum. Raungan yang dalam dan kuat mengandung kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ribuan iblis di puncak gunung suci semuanya tercengang saat mendengar suara gemuruh. Mereka semua memandang ke arah belakang gunung suci. Pada saat berikutnya, cahaya merah gelap yang luar biasa muncul dari blut si abis. Sosok sebesar gunung dan hitam seperti tinta mengjulang ke langit. Tingginya tiga ribu kaki. Itu seperti gunung hitam besar. Tubuhnya sangat kuat, dan memancarkan ki iblis yang luar biasa. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan awan iblis tak berujung yang menutupi ribuan mil. Daerah itu segera menjadi alam hantu yang suram. Dunia gelap gulita. Hanya, hanya, ogre mengjulang yang tiba-tiba muncul ini memiliki penampilan seperti minotaur. Ia memiliki tiga kepala sebesar gunung dan enam pasang sayap seperti pisau di punggungnya. Warnanya setengah hitam dan setengah merah. Keempat lengannya yang berotot mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah dia bisa menghancurkan gunung dan menghancurkan bintang-bintang di langit. Saat iblis raksasa ini muncul, semua orang berhenti bertarung di saat yang bersamaan. Di puncak gunung, ribuan anggota klan iblis yang masih hidup semuanya tampak lega dan bersemangat. Mereka semua berlutut dan bersujud kepada Limu. Selamat datang, leluhur finselestial. Di langit, Ling Suan, Ba Tuo, dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka tersenyum seolah selamat dari bencana. Mereka juga membungkuk hormat kepada leluhur finselestial. Dalam pikiran mereka, sejak leluhur finselestial muncul, dia pasti telah menerobos ke alam dewa. Kalau begitu, Luo Sui dan Jitian Sing tidak perlu takut. Seorang Yu mundur ke samping dan memandang leluhur finselestial tanpa ekspresi. Sejak dia memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, dia telah mendengar banyak legenda tentang leluhur finselestial, tapi dia belum pernah melihatnya secara langsung. Selama ini, Ling Suan telah mewakili leluhur finselestial untuk bernegosiasi dengannya. Sekarang, An Yu akhirnya melihat kekuatan leluhur finselestial. Dia merasa lega. Setidaknya leluhur finselestial tidak lemah. Dia memenuhi syarat untuk bekerja sama dengannya. Pada saat ini, leluhur finselestial menatap Luo Sui, Yun Yao, dan Ji Tian Xing. Dia meraung dengan suara menggelegar, Luo Sui, kamu pelayan rendahan, kamu berani datang dan menyinggung kami. Luo Sui menatapnya dengan dingin dan berkata dengan dingin, sebelumnya, dewa ini mengasingkan diri dan hanya mengirim klon ke sini. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu saat itu juga. Hari ini berbeda, tubuh asli dewa ini telah tiba dan pasti akan mengambil nyawamu. Leluhur finselestial membuka mulutnya yang lebar dan tertawa menghina. Hahaha, kamu sungguh percaya diri dan sombong. Sayangnya Anda tidak akan memiliki kesempatan seumur hidup ini. Ketika dia selesai berbicara, tubuhnya terbakar dengan api darah dan melepaskan aura yang sangat kuat. Demoni ki yang tak berbentuk menyelimuti radius 10.000 mil. Gunung ilahi berguncang hebat dan tanah berguncang hebat. Langit dipenuhi dengan black ki yang tak ada habisnya. Setan-setan itu merasakan auranya dan bersorak kegirangan. Adapun Luo Sui, Ji Tian Xing dan dua lainnya, alis mereka berkerut erat dan ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius. Ini adalah aura alam dewa. Berengsek, leluhur finselestial telah pulih ke alam dewa. Ini bahkan belum setahun. Bagaimana dia bisa pulih ke alam dewa bela diri? Tidak diragukan lagi, leluhur finselestial telah berhasil pulih ke alam dewa dan menjadi finselestial sejati. Pada saat ini, Ji Tian Xing akhirnya mengerti. Ketika leluhur finselestial memulai perang dan mengirim jutaan iblis untuk menyerang kerajaan ilahi Luo Sui, itu saja untuk hari ini. Dengan menggunakan perang dan pembunuhan untuk mengumpulkan sejumlah besar darah, ki, dan jiwa, ia mampu pulih ke alam dewa dengan sangat cepat. Leluhur finselestial menatap Luo Sui dan Ji Tian Xing dan tertawa sinis. Hahaha, bagaimana? Apakah kamu sangat terkejut? Apakah kamu menyesal sekarang? Sangat terlambat. Hari ini adalah pertarungan pertamaku setelah pulih ke alam dewa. Aku akan menggunakanmu sebagai korban. Saat dia berbicara, leluhur finselestial perlahan mengangkat kedua tangannya. Dua nyala api yang menyelaukan menyala di telapak tangannya yang besar. Yang satu berwarna merah darah dan yang lainnya berwarna ungu tua. Setelah apinya menghilang, dua pedang iblis yang tampak ganas dan panjangnya 10 ribu kaki muncul. Pedang iblis berwarna merah darah di sebelah kiri lurus dan sempit. Setengah dari bilahnya terbuka, dan bagian belakang bilahnya dipenuhi gigi gergaji. Pedang iblis berwarna ungu tua di sebelah kanan melengkung seperti bulan sabit. Bilahnya sangat lebar, dan sekilas tampak seperti kapak besar. Kedua pedang iblis itu dikelilingi oleh api iblis yang melonjak dan memancarkan aura misterius dan menakutkan yang sepertinya mampu mengguncang langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, mata Jitiansing bersinar dengan cahaya dingin, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah harta kelahiran leluhur finselestial, pedang iblis sembilan bencana. Berengsek! Ia telah pulih ke alam dewa dan sekarang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan tiga bencana dan sembilan bencana. Leluhur finselestial di zaman kuno telah disebut grim reaper oleh berbagai ras di dunia. Kemanapun malaikat mau pergi, dia akan menimbulkan tiga bencana dan sembilan bencana, membantai dunia dan memusnahkan semua makhluk hidup. Sekarang leluhur finselestial telah kembali ke alam dewa, dia pasti akan menyebabkan pembantaian dan bencana yang mengejutkan di benua Senwu. Pada saat yang sama, leluhur finselestial tertawa keras dan dengan berani melambaikan kedua tangannya. Sambil memegang pedang iblis sembilan bencana, dia dengan kejam memadamkan dua lampu pedang yang bisa membelah langit dan bumi. 2269 Sinar cahaya pedang berwarna merah darah dan sinar cahaya pedang ungu. Keduanya memiliki panjang puluhan ribu kaki dan ditutupi oleh api iblis saat mereka menebas langit. Luo Sui, Ji Tian Xing, dan Yun Yao segera diselimuti oleh demonik ki dan nyala api yang tak terbatas. Aura iblis yang menggemparkan dunia menyebabkan darah lebih dari seribu anggota suku iblis melonjak saat mereka bersorak kegirangan. Bahkan An Yu tidak bisa tidak terkejut karena dia diam-diam terkejut. Pada saat hidup dan mati, Yun Yao tidak ragu-ragu menggunakan pedang ilahi pembalik air dan mengirimkannya ke depan Luo Sui. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sebagai petapa bela diri peringkat satu, tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki pedang ilahi pembalik air. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan pedang ilahi, apalagi bertahan melawan dewa iblis leluhur. Luo Sui tidak ragu-ragu saat dia meraih Water Reverse Divine Sword dan tubuhnya ditutupi oleh api biru. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang ilahi dengan tangan kanannya. Seketika, 36 sinar cahaya biru sedingin es menembus ke arah dua lampu pedang di langit. Swash, swash, swash. 36 pedang besar berwarna biru es yang panjangnya puluhan ribu kaki disusun menurut posisi bintang biduk dan mengandung misteri yang tak terbatas. Melihat ini, mata Jitiansing bersinar dengan cahaya aneh saat dia berpikir, pedang awan bintang biduk. Saya hanya menggunakannya sekali dan dia benar-benar mengingatnya dan mengolahnya menjadi pedang awan bintang biduk. Bam-bam-bam-bam. Susunan pedang yang dibentuk oleh 36 sinar cahaya pedang bertabrakan dengan dua lampu pedang dan terjadi serangkaian ledakan keras yang mengguncang sembilan surga. Pada saat itu, cahaya pedang dan susunan pedang runtuh pada saat yang sama dan berubah menjadi jutaan pecahan cahaya yang menghujani seperti badai. Gelombang kejut yang merusak langsung menyapu radius seribu mil. Gunung suci yang besar itu terguncang oleh gelombang kejut dan terdapat ratusan retakan di dalamnya saat bebatuan dan tanah runtuh. Setidaknya 300 anggota suku iblis terbunuh di tempat akibat gelombang kejut tersebut. Bahkan dua sage iblis besar, Batuo dan Ling Suan, didorong mundur puluhan mil. Darah mengalir dari mulut dan hidung mereka saat mereka terengah-engah. Hanya An Yu dan Luo Sui, dua ahli alam dewa, yang tetap berada di langit dan tidak mundur. Adapun Yun Yao, dia telah mundur ratusan mil di bawah perlindungan Jitian Sing dan tidak terluka. Kekuatan pertarungan antara dewa bela diri sangat menakutkan. Bahkan akibat pertempuran bisa menghancurkan segalanya dalam jarak ribuan mil. Serangan Ancestral finselestial yang diblokir berada dalam ekspektasinya, dan dia tidak terkejut sama sekali. Ia menatap Luo Sui dengan dingin sambil mencibir, salah satu dari tiga guru agung tidak lebih dari ini. Saat ia berbicara, sekali lagi ia mengayunkan pedang iblis sembilan kesulitan, mengirimkan dua cahaya pedang mengejutkan yang turun dari langit menuju Luo Sui. Lampu pedang sepanjang tiga kilometer di sebelah kiri melonjak dengan cahaya merah darah dan api yang berkobar. Ini adalah salah satu dari sembilan bencana, karma pembantaian. Itu berisi aura pembantaian di dunia, dan hanya bisa dikembangkan dengan membantai jutaan makhluk hidup. Cahaya pedang di sebelah kanan memancarkan cahaya hitam dan berisi miliaran gumpalan kihitam. Ini adalah salah satu dari sembilan bencana. Itu bisa membunuh semua dewa dan menimbulkan korosi pada semua makhluk hidup. Ketika dewa darah mendatangkan malapetaka di benua itu, dia menciptakan wabah yang sangat beracun berdasarkan benda ini. Kekuatan kedua lampu pedang itu sangat ganas. Sebelum cahaya pedang turun, niat pedang melonjak yang terkandung di dalamnya menyebabkan semua orang yang hadir dipenuhi rasa takut. Seolah-olah mereka melihat kematian mendekat. Luo Sui belum pernah mengalami perang ilahi kuno dan hanya mendengar tentang legenda perayaan surgawi leluhur. Namun, dia tidak tahu betapa ganasnya dewa kematian itu. Sekarang, dia akhirnya menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun, dia tidak takut. Tangan kirinya membentuk segel saat dia melangkah ke konstelasi biduk. Tangan kanannya mengayunkan pedang suci dan langsung memancarkan 99 cahaya pedang berwarna biru es. Lampu pedang berisi kedalaman aray ekstrim sembilan istana. Mereka mengaktifkan kekuatan guntur sembilan surga dan menyerang dua lampu pedang. Kabum! Ledakan menggelegar lainnya bergema di langit seperti guntur yang menggelegar. Cahaya pedang dan cahaya pedang pecah sekali lagi, mengirimkan gelombang kejut yang merusak. Para penjaga dan ahli ras iblis yang masih hidup di puncak gunung telah mempelajari pelajaran mereka kali ini. Mereka telah lama menyebar ke segala arah atau bersembunyi di Gunung Ilahi untuk bersembunyi. Namun, Gunung Ilahi juga berada di ambang kehancuran dan separuhnya runtuh. Setelah 3 hingga 5 serangan berikutnya, seluruh Gunung Ilahi akan runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Ancestral Fin Celestial menutup mata terhadap hal ini. Matanya tertuju pada Luo Sui saat dia mengayunkan pedang iblis sembilan kesulitan lagi dan melancarkan serangan. Luo Sui tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Pada saat yang sama, Ling Suan dan Batuo terbang ke sisi An Yu dan berteriak dengan penuh semangat, Tuan An Yu, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Jitian Sing. Tunggu apa lagi? Memang benar, Luo Sui tidak mampu melindungi Jitian Sing dan Yun Yao saat dia melawan Ancestral Fin Celestial dengan seluruh kekuatannya. An Yu menoleh dan melihat ke arah selatan. Dia melihat Jitian Sing dan Yun Yao berdiri berdampingan di langit di atas gurun yang jauhnya seratus mil. Mereka memandang Luo Sui dengan prihatin. Melihat ini, bibir An Yu menyeringai. Dia berkata dengan lembut, Baiklah. Tunggu sampai saya membunuh Jitian Sing. Anda harus bekerja sama sesuai kesepakatan. Ekspresi aneh melintas di mata Ling Suan, tapi dia masih mempertahankan senyuman di wajahnya. Dia menganggup tanpa ragu-ragu dan menjawab, Tuan An Yu, jangan khawatir. memandangnya dengan penuh arti. Kemudian, dia berubah menjadi lampu merah dan terbang melintasi langit menuju Jitian Sing dan Yun Yao. Ling Suan melihat ke belakang saat sudut mulutnya melengkung menjadi cibiran lucu. Kemudian, dia dan Batuo mengikuti dan bergabung dengan An Yu untuk mengepung Jitian Sing. Jitian Sing, Luo Sui bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang. Waktumu telah tiba. Ling Suan menatap Jitian Sing dengan tatapan dingin. Dia menyeringai puas. Jitian Sing menatapnya dan An Yu tanpa ekspresi. Dia berkata dengan suara yang dalam, dua bajingan berkolusi satu sama lain. An Yu segera mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Dia berteriak dengan dingin, Nak, kamu beruntung bisa melarikan diri saat itu. Hari ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Berikan nyawamu. Saat dia selesai berbicara, dia mengeluarkan pedangnya. Cahaya merah memenuhi langit dan menyelimuti Jitian Sing dan Yun Yao. Ling Suan dan Batuo tidak tinggal diam. Mereka bergabung untuk melakukan keterampilan rahasia jalan iblis. Bayangan cahaya memenuhi langit saat mereka menyerang mereka berdua. Jitian Sing dan Yun Yao dengan cepat melakukan serangan balik. Salah satu dari mereka menebaskan SWOT Radians yang mengejutkan sementara yang lainnya melepaskan lusinan pilar cahaya bintang. Keduanya bertarung di langit di atas hutan belantara. Sosok mereka terus berteleportasi dan berkedip di langit. Bayangan cahaya yang menutupi langit terus bertabrakan satu sama lain dan terjadilah ledakan keras. Hanya dalam seratus nafas, keduanya telah bertukar lebih dari tiga ratus pukulan. Ling Suan dan Batuo terluka parah. Tubuh mereka penuh luka dan darah. Namun, luka Jitian Sing dan Yun Yao lebih serius. Jubah putih mereka berlumuran darah. Rambut mereka acak-acakan dan mereka tampak sedih. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah Marsial Sage. Mereka tidak punya masalah berurusan dengan Ling Suan dan Batuo. Namun, mereka bukan tandingan An Yu. Keduanya berada dalam situasi genting. Jika mereka terus bertarung, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh An Yu. Ling Suan dan Batuo tertawa dengan arogan. Mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri. Pada saat itu, Luo Sui, yang sedang bertarung dengan Dewa Iblis Leluhur, tiba-tiba berteleportasi. Tian Sing, Yun Yao, kalian berdua duluan. Aku akan melindungimu. 2270. Jitian Sing juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menang jika mereka terus bertarung. Luo Sui tidak bisa mengalahkan Ancestral Fin Celestial dan An Yu sendirian. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mundur dari tempat ini dan membuat rencana nanti. Namun, tidak mudah baginya untuk mundur bersama Yun Yao. Luo Sui baru saja memaksa An Yu dan Ling Suan mundur ketika Ancestral Fin Celestial melepaskan tiga lampu pedang yang dapat membelah langit dan bumi. Ketiga lampu pedang memiliki warna berbeda dan mengandung bencana berbeda. Namun, kekuatan mereka sama menakutkannya. Luo Sui tidak bisa mengabaikan ketiga lampu pedang itu. Dia hanya bisa mengayunkan pedang ilahi air terbalik dan menghadangnya dengan sekuat tenaga. Memanfaatkan kesempatan ini, An Yu dan Ling Suan kembali dan menyusul Ji Tian Sing dan Yun Yao yang sedang mundur. Keduanya sekali lagi dikelilingi oleh An Yu, Ling Suan, dan Ba Tuo. Setelah bertukar beberapa pukulan, Yun Yao terlempar karena serangan telapak tangan Ling Suan. Ji Tian Sing hendak menyelamatkannya, tapi dia juga berhasil dipukul mundur oleh pedang An Yu. Dia memuntahkan darah saat dia terbang puluhan mil jauhnya. An Yu dan Ling Suan tertawa sinis saat mereka menerkam Ji Tian Sing dengan niat membunuh. Mereka ingin langsung membunuhnya. Ji Tian Sing mengertakkan gigi karena marah saat api berkobar membakar dadanya. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk melarikan diri bersama Yun Yao. Dia hanya bisa menggunakan kartu truf itu untuk berhasil melarikan diri. Saat dia mengayunkan pedangnya dan menggunakan teknik pamungkasnya untuk memblokir serangan ketiganya, dia diam-diam mengeluarkan pagoda emas kecil. Pada saat ini, Luo Sui telah menghalau serangan Ancestral Fin Celestial dan bergegas menyelamatkan Ji Tian Sing dan Yun Yao. Dia menembakkan ratusan lampu pedang dengan ekspresi dingin dan mengirim An Yu terbang. Ling Suan dan Batuo juga terkena cahaya pedang. Tubuh mereka hampir terbunuh seketika. Luka mengerikan tertinggal di tubuh mereka saat darah iblis muncrat. Keduanya berteriak ketika mereka terbang dan menabrak gurun, menciptakan kawah yang dalam. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Sing dengan cepat berteleportasi ke identitas Yun Yao dan melepaskan kekuatan sihirnya ke pagoda emas kecil tanpa ragu-ragu. Astaga! Pagoda emas kecil mengeluarkan cahaya kemasan menyelaukan yang menyelimuti dirinya dan Yun Yao. Sebelum sosoknya menghilang, dia menatap Luo Sui dalam-dalam dan mengirimkan suaranya padanya, kami akan pergi dulu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan berlama-lama dalam pertempuran. Saat berikutnya, cahaya kemasan menyelimuti dirinya dan Yun Yao. Luo Sui menoleh dan melihat pada saat yang bersamaan. Dia lega pada dirinya sendiri karena melarikan diri untuk menyelamatkan Yun Yao dan melarikan diri. Setelah itu, dia menggunakan dua jurus pamungkas lagi untuk memblokir serangan Dewa Iblis Leluhur dan menangkis serangan balik An Yu. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia berteleportasi ke ujung gurun ke ujung gurun ke ujung gurun. Dia adalah-adalah untuk melarikan diri melarikan diri untuk melarikan diri untuk melarikan diri An Yu dipenuhi amarah saat dia mengejar Luo Sui sejauh hampir 10 ribu li. Namun, dia kehilangan jejak aura Luo Sui dan hanya bisa menyerah dalam kemarahan. Dede untuk mundur ke gunung belakang gunung-gunung surgawi. Ia masih berdiri di belakang gunung dewa. Setelah sekian lama, sosoknya mundur ke jurang lautan darah. Bagaimanapun, ia mengandalkan kekuatan Blutsi Abis untuk pulih ke alam ketuhanan. Ia baru saja menerobos ke alam ketuhanan beberapa hari yang lalu, jadi fondasi iblisnya belum stabil. Itu masih di tengah-tengah budidaya. Setelah meninggalkan Blutsi Abis, kekuatannya akan menjadi kacau dan tidak stabil. Tidak hanya akan melemah, tapi juga ada bahaya kekuatan sucinya mengamuk. Oleh karena itu, ia tidak akan meninggalkan Blutsi Abis dalam jangka pendek. Hal ini perlu untuk lebih memperkuat fondasi iblisnya. Vingot leluhur kembali ke jurang maut dan berhibernasi. Dunia berangsur-angsur menjadi tenang. Asap dan aura iblis yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Kekuatan sembilan bencana yang merasuki langit dan bumi juga lenyap tanpa bekas. Di gunung ilahi yang runtuh, lebih dari 300 iblis yang selamat dari bencana itu mengungkapkan ekspresi gembira. Di gurun yang penuh lubang, para iblis yang melarikan diri dengan panik akhirnya bisa berhenti untuk mengatur nafas. Lingsuan dan batu yang terluka para saling mendukum di langit. Mereka melihat reruntuhan gunung ilahi. Ekspresi mereka jelek, dan mata mereka dipenuhi amarah. Ji Tianxing, Luo Sui, dua binatang terkutuk. Gunung ilahi telah dihancurkan sedemikian rupa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Lingsuan mengutup dengan putus asa. Wajahnya agak terdistorsi. Batuwo juga dipenuhi amarah. Dia berkata dengan sedih, setengah tahun yang lalu, kembaran Luo Sui datang menyebabkan keributan dan menghancurkan kota suci dan istana Beiming. Kami membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Sekarang, lebih dari separuh gunung ilahi telah dihancurkan, dan begitu banyak penjaga dan elit yang tewas. Diperlukan setidaknya satu tahun untuk pulih. Saat ini, Lingsuan melihat cahaya merah gelap di langit selatan. Dia buru-buru memperingatkan Batuwo, An Yu telah kembali. Nanti, jangan salah bicara. Meski Dewa Iblis Leluhur telah pulih, kekuatannya masih belum stabil. Kami tidak dapat membunuh Luo Sui dan Ji Tianxing. Kita tidak bisa lengah. Kita masih bisa menggunakan An Yu dan para ahli di bawah komandonya. Batuwo menganggup mengerti. Segera, An Yu terbang kembali ke langit di atas gunung ilahi. Dia datang ke sisi Lingsuan dan Batuwo. Wajahnya suram. Dua api merah tua menyala di matanya. Jelas, kemarahannya belum meredah. Lingsuan tahu jawabannya, tapi dia dengan sengaja bertanya, Tuan An Yu, apakah Anda berhasil mengejar Luo Sui? Wajah Yu gelap. Dia tidak berbicara. Lingsuan menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya dia melarikan diri. Tapi ini normal. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari tiga dewa ilahi. Tuhan, mohon bersabar. Mari kita atasi dampaknya terlebih dahulu, lalu diskusikan cara mengatasinya. An Yu menatapnya tanpa ekspresi. Dia berkata dengan suara rendah, Lingsuan, berurusan dengan dewa bela diri Luo Sui adalah urusan ras iblismu. Tujuan saya hanya Jitianxing dan 72 kota. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Mobilisasikan 500 ribu prajurit sesegera mungkin. Saya ingin merebut 72 kota secepatnya. Rencana kami tidak dapat ditunda lagi. Jika tidak, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lingsuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tuan An Yu, jika Anda berhasil membunuh Jitianxing, saya akan memenuhi janji saya. Namun, Jitianxing belum tersingkir. Dia masih menjadi ancaman besar bagi kita. Dia kemudian menunjuk ke arah gunung ilahi yang hancur dan berkata tanpa daya, dan seperti yang Anda lihat, gunung ilahi ras saya telah dihancurkan oleh bencana ini dan telah menjadi reruntuhan. Prioritas utama saya adalah membangun kembali istana ilahi dan memperbaiki gunung ilahi. Oh benar, Tuhan memiliki banyak prajurit kuat di bawah komandomu. Bukankah sebaiknya kamu meminjam sedikit untuk membantuku membangun kembali rumahku? Saya tidak membutuhkan terlalu banyak. 20 orang saja sudah cukup. Melihat reaksi Lingsuan, An Yu mengerutkan kening dan memarahi dengan marah. Bajingan, pergilah ke neraka. Setelah dimarahi, dia melemparkan lengan bajunya dengan marah dan terbang menjauh. Ketika dia mencapai langit di atas kota ilahi, dia memanggil kapal perang dan bergegas ke selatan. Lingsuan melihat ke ujung gurun. Mulutnya melengkung menyeringai mengejek saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Huff, ingin memanfaatkan klan saya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.